Intro Hari ini dengan topik setelah pertemuan Jokowi SBY 2 membaca pemilih milenial pilkada DKI kita melihat dalam konteks pilkada DKI hari ini bagaimana sebenarnya kontestasi yang sedang terjadi antara dua pasangan calon nah pertemuan Jokowi dan SBY ini menjadi menarik karena apapun mereka pernah berseteru secara politik dan beberapa isu-isu yang mencuat di panggung politik dan media sosial hari ini itu terkait dengan katakanlah bagian dari perseteruan itu, tetapi pertemuan mereka apakah kemudian dimaknai oleh apa namanya generasi Mbak apa namanya Mbak Ani ini seperti apa jadi kita sudah sedikit ngobrol sebenarnya ketika mereka ini melihat terlebih ya kenapa saya mengangkat generasi milenial karena Pak Jokowi Dodo Pak Jokowi, Pak SBY ini mereka sama-sama apa namanya aktif di media sosial Mbak ya mereka punya pullover aktif segala macam bagaimana sebenarnya pertemuan ini secara simbolik sebenarnya bisa merepresentasi katakanlah dukungan apa namanya bagaimana suara orang muda generasi milenial kira-kira akan bukan persoalan mengalihkan suara tapi kira-kira punya preferensi politik kemana apakah itu berpengaruh nah ini menjadi menarik sambil menunggu nih tolong Mbak Ani mungkin bisa sharing saja Mbak pengalamannya apa namanya di komunitas meme mengalamannya sebagai pengguna media sosial aktif di apa namanya sebagai netizen seperti apa sih sebenarnya karena belakangan ini kan apa namanya apa namanya kebencian kebersamaan kita sebagai bangsa itu cabik-cabik kemudian ada pertemuan mereka ini seakan-akan mendamaikan dua kubu yang katakanlah berseteru ya apakah maknanya dibaca sampai sejauh itu ataukah sebenarnya tidak ada biasa-biasa saja terima kasih atas kesempatannya disini saya mau memperkenalkan diri dulu ya nama saya Ani Elia saya Elia Ani Elia Ani Elia dari saya salah satu admin dari Meme Komik Indonesia sudah pernah dengar Meme Komik Indonesia ya sudah Meme Komik Indonesia itu merupakan komunitas terbesar terbesar sekarang yang mengayomi atau kreatif dalam membuat Meme atau meme yang biasa disebut meme komik dan lain-lain kita juga bisa buat artikel dan lain-lain kita juga punya website jangan lupa dikunjungi websitenya kita di Meme Komik Indonesia kalau pendapat saya sekarang Maya jadi kalau pendapat saya melihat setelah adanya pertemuan Jokowi dan SBY kalau dinilai dari komunitas kita itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya Pak jadi perilaku anak milenial jaman sekarang itu sangat berbeda anak milenial jaman sekarang kaum milenial jaman sekarang itu lebih suka informasi dari dua arah nah informasi dari dua arah itu mereka dapatkan di komunitas kita sedangkan informasi dari satu arah mereka itu kayak udah ya denger gitu aja nonton TV dibandingkan dengan main handphone lebih sering main handphonenya karena disitu mereka bisa bersosialisasi apalagi di komunitas kita nah perilaku anak milenial sekarang lebih gak terlalu positif kalau menurut saya dilihat dari komunitas saya komunitas Meme Comic Indonesia biasanya anak muda jarang banget atau jarang sekali menyampaikan pendapat politik mereka dan mereka lebih kelihatan cranky lebih apa ya lebih lebih apa ya kalau mau ada kesan-kesan atau meme politik itu mereka lebih kayak apa sih apa sih kok bahas politik terus lucunya dimana nah karena kita kan bisa dibuat lucu bisa dibuat lucu kalau politik tapi gak selucu meme keseharian kadang mereka kalau kalau kita buatkan meme politik itu langsung kayak ini adminnya pasti udah dukung ini ini adminnya pasti dukung ini kayak gitu jadi kita agak bingung ya jadi kalau di komunitas kita kita lebih jangan terlalu berat bahasanya lebih soft selling lagi kalau emang mau bahas politik kayak gitu sih sebenarnya lebih berat sih daripada meme-meme keseharian yang kita buat kalau meme-meme keseharian yang kita buat itu lebih soal kasmarannya anak muda kayak gitu-gitu dalam konteks pertemuan Pak SBI atau dalam konteks politik kita hari ini yang banyak ada korupsi ada apa bagaimana sebenarnya apa namanya anak muda generasi milenial itu melihat itu seperti apa apakah sebenarnya anak muda generasi milenial ini apa sih politik jadi atau secara apa sih secara politik padahal kan mereka sebenarnya menjadi jadi katakanlah dalam pilkada dalam pemilu apalagi menariknya ketika saya melihat di Belanda itu 80% padahal si pemilih 84% itu luar biasa untuk pemilu di Belanda dan itu sebenarnya antusiasme terbesar dari banyak dari kalangan anak-anak muda yang awalnya mengatakan apa sih politik lalu mereka tergerak apakah sebenarnya buat generasi milenial ini bukan mempertahankan apa sih politik tapi sebenarnya mereka prihatin terhadap kondisi politik tapi kemudian sebenarnya sikap apa sih anti-antipati itu sebagai sikap perlawanan sebenarnya seperti apa jadi sebenarnya kalau dilihat dari politiknya ya anak muda zaman sekarang yang milenial khususnya yang saya tadi bilang mereka lebih menganggapnya itu menangkap tema politik itu lebih gak positif gitu lebih lebih ke arah lebih ke arah hal-hal yang serius yang mereka pikir itu gak ada gak ada manfaatnya untuk mereka tapi ada manfaatnya untuk negara kita kayak gitu kan kalau intinya sih kalau mau kalau mau sesuatu yang membaur atau membahas tentang politik itu lebih lebih halus lagi disampaikan untuk anak-anak atau kaum milenial zaman sekarang kayak gitu kalau gitu Mbak Alok kita kan jaringan kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang paling diinginkan generasi milenial karena apapun kita apa sih paling diinginkan kalau misalnya berekspresi dengan meme dengan apa di media apakah apa sebenarnya paling diinginkan karena apapun kan 10-20 tahunan lagi kan generasinya Mbak Ani ini yang akan tampil apa namanya memegang estafet di luar itu apa sebenarnya apa yang paling diinginkan paling diharapkan kerinduannya dari apa-apa lagi dengan teman-teman komunitas itu Mbak sebenarnya kalau komunitas itu hanya apa ya kayak ajang gimana kita bertukar pikiran ajang gimana ajang diskusi sama dengan ajang diskusi cuman yang kita inginkan adalah untuk mengarah ke politik meme yang mengarah ke politik itu lebih bagaimana sih seseorang atau calon yang akan kita pilih itu pengaplikasiannya yang merubah Jakarta itu seperti apa kayak gitu sih meme itu gak terlalu berpengaruh sebenarnya dengan politik itu hanya kayak bahan-bahan candaan kita aja biar gak tegang menghadapi politik sebenarnya gak terlalu pengaruh sih kalau meme nah sebenarnya kalau yang menarik itu sebenarnya jangan-jangan generasinya Mbak Ani ini bukan tidak suka dengan diskusi politik bicara kalau hidupan sosial jangan-jangan tadi politisi sekarang hari ini apalagi ada korupsi EKTP banyak sekali macam korupsi ya sebenarnya karena melihat politisi kita partai politik yang terkait dengan politik lah apapun talking about politik apapun politik itu sebenarnya ya brengsek gak benar kotor gitu ya sehingga apa sih politik sehingga politik itu tidak menjadi applied politik untuk apa namanya begini dibuat lebih baik begini dibuat lebih senang lebih enak jalan-jalan jalan-jalan di bukota lebih rapi atau udara lebih bersih atau air tapi kok malah jadi kesembekan sebenarnya apakah itu suatu bentuk protes jangan-jangan politik kan applied politik halusnya politik itu teraplikasi untuk kehidupan rakyat banyak atau apa politik kok hanya korupsi bagi kuasaan apa-apa apakah itu suatu bentuk protes gimana sebenarnya buat Mbak Andri sendiri buat Mbak Andri sebagai generasi muda melihat itu gimana sih sebenarnya jangan-jangan sebenarnya dengan meme dengan apa itu sebenarnya itu bentuk ekspresi saja dari sebuah kerinduan politik kok terjadi yang namanya applied politik kalau saya garis bawah ini benar sekali kalau meme itu sebagai penyampaian perasaan kita kalau meme penyampaian perasaan kita tadi bahas-bahas oknum kenapa ya Pak bahas-bahas oknum jadi kalau bahas-bahas oknum itu jadi makin bingung makin bingung untuk kaum-kaum milenial kita jadi kaum milenial itu biasanya lebih cenderung sudah punya pilihan dan mereka memilih orang-orang yang mereka anggap mereka lebih sering lihat udah gitu kerja nyatanya sudah pernah dilihat kayak gitu sih biasanya kalau kaum-kaum milenial tapi dengan tadi Bapak bahas ada oknum-oknum tertentu itu yang sebenarnya membuat kaum-kaum milenial kita saat ini jadi bingung mau milih siapa sebenarnya karena di satu sisi kaum-kaum milenial tersebut akan berdiskusi tentang sesuatu masalah tiba-tiba ada masalah baru yang ditimbulkan oleh kaum-kaum tertentu mereka jadi bingung menentukan pilihan mereka untuk untuk hal politik pada saat ini sekarang kalau saya nih kalau sebagai generasi yang kita tadi diskusi kita beda kira-kira 17-20 tahun bagaimana kalau dengan Romo bisa hampir 30 tahun bedanya jadi tadi beda saya dengan Mbak Ani ini 17 tahun bedanya kalau dengan Romo mungkin 25 tahun mungkin lebih udah pesta-perak kalau dengan Romo nah kalau Mbak Ani jadi apa namanya apa namanya anggota DPR atau jadi ini apa yang atau melihat katakanlah apa namanya pilkada DKI hari ini nah misalnya apa ya sikap Mbak seperti apa cuek saja seandainya punya hak pilih seperti apa ataukah ah bodo amat tidak akan mempunyai hidup saya yang yang genuine yang anu seperti apa sikapnya terutama juga Mbak sendiri dan juga kira-kira teman-teman Mbak yang tiap hari bertemu di ruang maya di media sosial itu kalau saya disuruh milih nih Pak kalau saya disuruh milih saya mau milih yang sudah punya kerja nyata saya gak mau menyebutkan mungkin orang udah tahu ya saya mau yang udah punya kerja nyata seperti apa jadi kita gak perlu nilai banyak-banyak lagi udah langsung oh ini udah tahu saya cara kerjanya kayak gimana udah gitu aja itu apa pribadi Mbak Elia atau sebenarnya suara teman-teman itu di komunitas di media sosial di jaring dunia maya generasi milenial itu punya orientasi atau preferensi seperti itu secara umur itu dari saya dan pesan-pesan dari teman kantor saya mungkin ada pesan-pesannya oke ini menarik bahwa sebenarnya orang muda itu orang generasi milenial yang sekarang usianya 20an tahun begitu ya sudah bekerja mungkin masih kuliah sebenarnya punya aspirasi tetapi sebenarnya mereka jengah mereka ini karena memang tadi oknum apa namanya dan tampilan politik yang sebenarnya bikin mereka kemudian jadi apa sih politik bingung ya bagaimana kondisi generasi milenial ini mereka yang aktivitas sosial tadi kan jelas anunya mereka lebih mengharapkan ada jurnitas kejujuran yang apa adanya sementara politik kita hari ini dan oke Pak Jokowi Pak SPI ternyata itu tidak banyak berpengaruh untuk katakanlah mereka merepresentsi sebagai sebuah katakanlah daya tarik politik nah sebenarnya seperti apa sih gap-gap generasi ini kenapa berbeda sebenarnya secara umum sama kita perhatikan ada politik tapi ekspresi mereka itu berbeda menyikapi katakanlah simbol-simbol politik yang sering hadir di ruang publik atau ruang media sosial pertama-tama apa yang dikatakan Andreas Kaplan dalam studinya mengenai media sosial dan internet dia mengatakan bahwa dunia sekarang itu sebenarnya terjadi konstruksi ideologi teknologi yang menjadi dasar dari perubahan konten generasi muda itu sendiri jadi anak-anak muda yang generasi melinor yang umur 20 tahun itu punya ideologi tertentu ideologinya apa ideologinya anak-anak muda itu adalah dia tidak ingin mau didikti dikonstruksi oleh ideologi masa lalu jadi dia akan menolak ekonomi kekuasaan masa lalu dan dia ingin cair jadi tidak ingin selalu sesuatu itu yang selalu terstruktur sesuatu itu yang selalu ideologis sesuatu itu yang berbau politik praktis itu anak-anak generasi itu akan meninggalkan itu yang disebut generasi pangki nah generasi pangki itu yang terjadi adalah itu adalah generasi yang disebut generasi pemberontakan terhadap sebuah kemapanan jadi anak-anak muda itu anti kemapanan maka bicara mereka cara bicara mereka adalah cara bicara bahasa selengker jadi mereka memang selalu canda dan canda itu saling mentertawakan canda itu kadang-kadang memang saling bisa membuli dan kadang-kadang ia saling mengejek dan kadang-kadang bagi orang-orang tua dianggap tidak sopan dan dianggap kadang-kadang mereka juga terhadap masalah agama itu juga mengolok-ngolok terhadap hal yang sifatnya dianggap tabu mereka ungkapkan jadi itu yang menurut generasi yang dimana konstruksi ideologinya berbeda nah cara kita memahami itu berbeda artinya seolah-olah dengan media sosial yang sekarang ini terjadi anak muda itu disugui banyak informasi disugui banyak tentang pencitraan diberi semacam fakta-fakta yang akhirnya bagi mereka itu sampah sehingga mereka sebenarnya ini kan anak-anak mereka juga punya network karena mereka punya network mereka akan selalu mencari rekam jejak itu dan rekam jejak itu menjadi penting bagi generasi ini karena mereka itu well informasi jadi mereka kadang-kadang memang nakali tapi kreatif lah dari generasi itu karena mereka anti kemapanan jadi mereka itu selalu membuat semacam sebuah kesimbangan baru lah generasi macam ini sulit diprediksi jadi karab-karab kali orang menganggap kalau satu toko itu diambil kemudian dia ikut belum tentu tapi kalau toko itu yang dikatakan oleh mereka yang diidolakan itu tiba-tiba toko itu dibawa harapan mereka itu akan berbalik arah jadi ini generasi yang labil generasi yang selalu mencari satu perubahan dan generasi ini sulit untuk dipekat karena bagi mereka adalah mereka selalu counter terhadap ekonomi nah yang menarik misalnya studi di Amerika itu yaitu media Facebook Skype Twitter Youtube kemudian kemudian itu dimeriat bahwa disitu juga ada market mereka yang berbeda-beda market rasial kelas etnis dan agama itu market mereka jadi tapi market-market itu sudah berkali punya yang disebut toko ideologi idola masing-masing lah toko ideologi masing-masing itu selalu terjadi selalu keseimbangan jadi kalau misalnya ekstrim dalam media sosial itu orang terlalu ekstrim akan dilawan jadi mereka akan melawan sendiri jadi ini sebuah komunitas yang cair yang tanpa bentuk dan komunitas itu selalu sulit dipraktisi karena mereka tidak ingin satu dengan yang lain menonjol jadi kalau orang mengatakan dalam komunitas media itu ada yang namanya leader disini tanpa leader karena mereka punya ekolite kesamaan dan masing-masing dari mereka punya ciri yang tidak mau dikomando jadi kalau partai-partai politik menganggap bahwa mereka itu bisa dikomando mereka itu bisa dipegang mereka itu bisa diarahkan itu akan berbeda karena mereka ingin menunjukkan budaya perlawanan lah yang menarik adalah mengapa di Belanda itu tiba-tiba berubah itu menarik kalau kita pakai apa yang dikatakan Andreas Kaplan itu menjadi jelas gitu loh Amerika itu cermin bagi mereka perlawanan adalah bahwa ketika konservatisisme agama itu menguat anak-anak muda itu melawan sehingga di Belanda yang biasanya gol putnya tinggi tiba-tiba berkurat ini bentuk sebuah perlawanan anak-anak muda yang mulai mengatakan Eropa ini kan basis Eropa jangan seperti Amerika jadi mereka akan melawan itu karena gini loh dunia sosial itu network jaringan kecepatan kan lah kecepatan itu yang apa yang terjadi di Amerika kan sebelumnya banyak orang-orang muda juga melakukan pemberontakan para semiman pemberontak mahasiswa berdemo di Amerika tidak besar itu lah ini menjadi virus kebangkitan dari orang-orang muda Eropa Belanda untuk mengatakan kami tidak mau mengalami seperti Amerika karena orang-orang muda itu selalu kontradiksi dia tidak mau terlalu konservatif pada politik tertentu agama tertentu ras tertentu karena dia generasi pangi generasi happiness generasi yang bagi mereka ya inilah saya jadi itulah lah apa pengaruhnya terhadap Indonesia itu ada pengaruhnya jadi virus yang di Belanda itu itu akan mempengaruhi mempengaruhi anak-anak muda yang sadar yang komunitas komunitas yang punya sadar itu mereka akan tidak mau apa yang terjadi di Amerika itu juga akan menggantui generasi dia sehingga anak muda tidak mau kebebasannya dikekang hobinya dikekang kreasinya dikekang kemudian dia tidak mau norma apalagi norma-norma tertentu itu terlalu mengaturnya bagi mereka norma itu sesuatu yang pangi sesuatu yang asik lah ini dunia saya gitu lah itu yang terjadi lah Antonia Blackbreder juga mengatakan dalam apa sih sosial media itu dia mengatakan sosial media itu sesuatu yang sulit dipegang jadi sosial media itu sulit untuk diprediksi karena sulit diprediksi sulit dipegang karena apa masing-masing kelompok punya yang anonim jadi mereka itu anonim maka mereka tidak mau rahasia pribadinya itu diketahui orang terhadap pilihan politiknya lah bagaimana akan mempengaruhi kita pertama-tama generasi mereka itu punya yang disebut sebuah komunitas lah kekuatan komunitas itu ketiga bisa menyakinkan mereka mereka akan terlibat lah komunitas itu berdasarkan interaksi lah dalam interaksi mereka itu selalu mereka selalu mengecek resep jadi kalau lawan politik itu terlalu mengungkapkan misalnya mengungkapkan fakta-fakta yang tidak benar fakta-fakta itu yang terlalu operduksis dan fakta-fakta itu membulinya luar biasa maka muncul perlawanan itu nah itu yang terjadi lah apa yang terjadi di Belanda itu sebuah bentuk perlawanan itu karena dunia sosial itu jaringan lah kekuatan jaringan adalah selalu jangan menyembuhikan informasi mereka akan mencarinya dan mengungkapkan jadi kita tidak bisa menutup apapun yang menjadi keburukan kita lah generasi Melenie itu generasi yang open minute tapi generasi yang minta kejujuran kalau pemimpin terlalu menjaga image pemimpin menutup-nutupi ketidakjujurannya kemudian dia mencoba membuat pencitraan mereka paling benci lah itu yang terjadi jadi penggunaan media sosial bagi komplein politik juga hati-hati karena kalau penggunaan media sosial dalam komplein politik tidak hati-hati itu akhirnya juga akan menghancurkan citra dia sendiri dan itu yang terjadi lah yang menarik adalah dari tapi juga dunia sosial itu banyak juga dipakai untuk orang-orang hanya membunuh apa ya waktu-waktu senggang sehingga kampanye-kampanye yang positif kampanye-kampanye yang membawa perubahan kampanye-kampanye yang sok itu lebih menarik karena anak muda itu ingin pemimpinnya tidak jaga ini jadi pemimpin yang tidak mengapai jarak tapi bagaimana pemimpin yang bisa menyapa mereka bahkan pemimpin yang bisa dicengi itu mereka suka jadi mereka seperti itu lah pemimpin yang bisa dicengi oleh mereka adalah pemimpin yang memang bagi mereka equal setara karena bagi mereka tidak mau dominasi lah akhirnya monolog bagi mereka tidak disukai lah politik kita terlalu monolog tidak dialog dialog itu adalah bagaimana para pemimpin tidak menjaga imik pemimpin yang mau dicengi pemimpin yang lah Jokowi dalam arti ini lebih disukai karena apa Jokowi itu pemimpin yang bisa dicengi oleh anak-anak muda bahasanya dengan Risa kan bisa jadi bisa diterima jadi itu loh jadi pemimpin yang bisa masuk ke dalam dunia anak muda itu adalah ya pemimpin yang mampu mengambil hati mereka itu loh kuncinya disitu mengambil hati anak muda lah mengambil hati anak muda ini pertanyaan besar jadi anak-anak muda itu tidak suka yang sifatnya Rick Ipelling tidak suka juga pemimpin yang terlalu menggunakan ya normalitas moralitas jadi bahasa-bahasa moral itu tidak disukai oleh anak muda tapi original original itu ya pemimpin itu apa adanya yang mau dicengi yang mau diajak guyon mau diajak untuk ya mau diajak untuk menjadi teman lah karena bagi mereka itu teman yang penting jadi bukan you siapa elit politik kita kerap kali menganggap dia posisinya itu adalah ideologi jadi dia memberi ideologisasi lah ketika pemimpin hanya ideologisasi maka dia komunikasinya itu tidak dialog tapi monolog jadi dia seolah-olah ideologi itu memberikan mimpi bagi mereka ideologi itu sesuatu yang bagi mereka utopis anak muda itu lah generasi baru umur 20 tahunan itu adalah generasi global jadi mereka itu ingin membangun sebuah network yang global mereka berpikir global meskipun bertindak lokal jadi mereka itu global global itu ya informasi tidak hanya satu sisi dari banyak sisi nah disinilah yang penting kita melihat ada persekitaran studi-studi itu hampir selalu dalam dunia media sosial itu selalu terjadi sebuah pertarungan yang disebut ekonomi terhadap suatu ideologi tertentu nah kerap kali cara berpikirnya orang-orang dewasa kita itu mau memberikan ekonomi politik itu sehingga memaksakan kita orang mengikuti selera kita padahal selera mereka berbeda nah sekarang yang menjadi persoalan kita adalah adalah sebuah persoalan yang mendasar saat ini adalah dunia yang serba cepat dan ini kan media sosial itu kan sifatnya instan nah apa yang menjadi isu publik hari ini itu akan cepat lenyap dia bagikan hujan setelah hujan surut ya surut gitu loh kan isu trennya mereka itu mengikuti tren jadi trennya apa lah efeknya sementara jadi gitu loh jadi mungkin satu saat tren misalnya ya isu agama itu dominan tapi sementara tapi setelah itu ada yang yang lain misalnya sudah menyeletuk gitu yang nyeleneh yang bagi mereka masuk ke dalam otak mereka dan dianggap benar itu punya pengaruh lah itu yang menjadi sulit bagi kita memprediksi pilihan-pilihan mereka tapi anak-anak generasi ini selalu ingin mencari sesuatu sosok yang memang sudah teruji sosok yang bisa dipegang sosok yang bisa dipercaya dan sosok itu yang tidak jaga imit jadi ini generasi apa adanya generasi yang dalam bahasa kita selalu kita ini kan hidup tentang norma moralitas kemudian orang harus mengikuti norma kita mereka itu anti norma mereka itu anti kemapanan mereka itu anti yang namanya dalam bahasa Jawa itu sopan santun mereka itu selalu hidupnya adalah lu siapa gue siapa lu ya lu gue ya gue jadi mereka tidak mau tidak mau kita mendidikti lah konten-konten yang mendikti yang mengarahkan dan konten-konten itu yang menjurus anak muda tidak suka maka konten yang serba samar-samar iklan itu ada kan yang tidak jelas itu mereka sukai karena mereka ingin cari nah itulah generasi generasi teman kita yang umur 20 tahunan itu semakin samar-samar semakin tidak jelas mereka mencari kejelasan lah kita dalam pikiran kita generasi kita ingin semuanya itu jelas semuanya itu selalu terstruktur semuanya itu harus serba tertata rapi mereka enggak bagi mereka adalah yang samar-samar yang tidak jelas itu yang menarik dan mereka tidak mau masuk ke dalam sesuatu yang selalu menjadi ekonomi dimana-mana bahkan di Pakistan terjadi juga hal yang sama pertama memang isu agama itu donggungan tapi dalam perkembangan waktu berubah anak-anak muda akhirnya menjadi perlawanan jadi generasi ini adalah generasi yang sebenarnya ingin tidak mau didikti oleh siapa itulah generasi baru karena dunia sosial itu menawarkan sesuatu ideologi baru maka apa yang dikatakan oleh Anthony Kaplan itu menarik yang menjelaskan dunia sosial itu adalah yang utama adalah aplikasi dari konstruksi ideologi teknologi yang ditemukan yang didesain dan oleh kontennya ditentukan oleh mereka sendiri jadi yang menentukan ideologi itu bukan orang lain tetapi orang anak-anak itu sendiri lah persoalan kita adalah kita memaksakan ideologi kita masuk ke dalam orang lain anak-anak itu tetapi mereka yang menciptakan ideologi mereka sendiri lah itu yang menurut saya menarik generasi dia ini dan itu besar dalam pemilih pemula itu sekitar 2 persen 20 persen yang akan menentukan kita itu saja yang dari beberapa si riset yang bisa kita coba untuk mengatakan bahwa generasi baru ini memang generasi yang berbeda karena mereka punya cara berpikir yang berbeda perilaku yang berbeda relasi yang berbeda tapi jiri mereka adalah satu komunitas yang sair komunitas yang saling mentertawakan dan komunitas itu tidak mau didikti oleh siapapun terima kasih Romo ke pandangannya begitu tadi ketika Romo Benny mengutarakan apa namanya pemikiran kekasannya apa namanya Mbak Ani ini iya 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 dia banyak mengafirmasi jadi banyak mengafirmasi apa yang diungkapkan oleh Romo Benny jadi jadi yang dikatakan Romo Benny tadi banyak benarnya ya Mbak Ani ya jadi silahkan kita ambil bersekusi tadi generasi terkait generasi yang apa adanya original ideologinya cair sekali biar tidak bukan apa namanya generasinya cair yang gak bisa dipaksakan dibentuk menjadi kotak bulat lonjong atau apa mereka mencari bentuknya sendiri originalitas generasi muda yang katakanlah sekarang sulit digrep untuk menjadikan anunya bagaimana komentarnya silahkan jadi semua yang dikatakan oleh Pak Benny tadi benar sekali dan intinya apapun yang lagi muda sekarang apapun yang diungkapkan politik terlalu belak-belakan itu langsung bakal ditolak di komunitas kita masih langsung ditolak karena meskipun ada yang komen satu dua orang itu ada yang komen cuman komennya itu kebanyakan tidak positif mereka malah kayak saya sampaikan tadi mereka malah apa sih jangan bahas ini disini doang jadi gak menghibur nih kayak gitu jadi selamat datang Mbak Gries terima kasih udah muter-muter Mbak Gries Natali sambil menunggu silahkan langsung jadi mereka lebih suka konten-konten yang tidak sara tidak sara dan tidak terlalu berat sehingga meskipun hanya soft selling saja untuk hal politik tapi udah kena di hati mereka gitu jadi udah kayak ini nih yang gak terlalu jelas-jelas banget jadi mereka bisa cari cari tahu lebih banyak lagi mereka lebih suka menggali informasi sendiri sekarang saya sedang meminta menanggapi gimana Mbak apa namanya Mbak Ani kira-kira apa namanya kontennya terhadap penyataan deskripsi dari Romo Beni tadi saya sudah sampaikan ya kalau pernyataan dari Pak Beni tadi sangat benar sekali dan perilaku anak atau kaum milenial ini susah sekali ditebak gitu loh jadi mereka lebih suka intinya tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka tidak suka penyampaian politik yang terlalu belak-belakan mereka lebih suka yang lebih membuat mereka penasaran sehingga mereka bisa mencari tahu lebih banyak lagi tentang politik yang yang diutarakan melalui konten yang kita kita buat biasanya kita juga tidak terlalu tentang ini 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 tapi kita lebih soft selling lagi kita lebih kayak membuat mereka penasaran tapi membuat politik itu menjadi lebih lucu mereka jadi lebih tertarik dengan politik tapi tidak secara belak-belakan karena kalau terlalu belak-belakan biasanya mereka komennya langsung kontra aku tidak setuju kenapa harus bahas politik di forum yang harusnya menjadi forum hiburan mereka lebih suka kalau kontennya itu lebih soft selling dan yang penting kena di hati mereka mereka oh iya yang ini yang aku suka yang ini yang harusnya kita pilih yang kayak gitu kita tidak tidak suka yang selalu belak-belakang langsung tembak ini kalau di politik biasanya kalau politik itu lebih dianggap tidak diterima secara positif kalau di kalangan kita ini saya sekaligus mungkin sharing dengan apa yang kita alami karena di PSI di Partai Solidaritas Indonesia 70% pengurusnya itu umurnya di bawah 30 tahun jadi memang generasi milenial semua hampir semuanya 70% kemudian kami juga bersosialisasi kan hanya di media sosial jadi sedikit banyak berusaha juga memahami perilaku teman-teman yang para milenial ini dan saya setuju kalau dibilang mereka itu tidak apatis pada politik sebenarnya karena dari enaknya kita berkampanye di media sosial itu gampang mengukurnya gampang untuk mengevaluasi gitu ya kalau kita punya materi seperti video kemudian komik strip misalnya dan sebagainya itu siapa yang merespon paling baik umur berapa yang bisa menonton video itu sampai selesai misalnya yang punya engagement lebih baik dan ternyata dari hasil evaluasi kami yang paling baik responnya itu ya para pengguna Facebook pengguna medsos yang usianya di bawah 25 tahun benar ya di atas itu buruk sekali engagementnya mereka tidak 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 mau menonton video yang kita posting gitu atau tidak menonton sampai selesai sementara teman-teman yang umurnya masih muda banget ini di bawah 25 tahun mereka umumnya materi apapun yang kita posting dimakan gitu istilahnya begitu ya entah itu mereka alasannya sekedar ingin tahu atau materinya memang menarik dan sebagainya tapi intinya responnya bagus banget jadi kalau dibilang apatis ternyata enggak tuh karena mereka justru mau menerima berbagai materi tanpa ngejudge duluan di awal ini politik itu buruk dan sebagainya enggak seperti itu malah yang apatis itu biasanya yang yang udah 30 ke atas ya mungkin karena mereka udah terpapar dengan banyak informasi punya kepahitan kepahitan tersendiri mungkin ya jadi iya jadi udah enggak mau duluan gitu udah punya stigma yang buruk terhadap politik dan apapun gerakan yang bawa-bawa politik mereka udah enggak udah reject lebih dulu gitu di awal enggak mau untuk tahu lebih lanjut gitu nah kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin ini kan pertemuan yang sudah ditunggu-tunggu ya kalau melihat memenya juga lucu-lucu kan akhirnya ketemu juga gitu kan lucu ya terus kalau dibilang para mileniales ini cuek dan sebagainya ternyata mereka itu justru kritis banget melihat kok enggak ada makan siang gitu padahal Pak Jokowi itu tiap kali ngundang orang itu justru keterkenalnya kayaknya diajak makan siangnya itu gitu kan dan apa ya perintil-perintilan lain yang sebenarnya sangat detail gitu ya tapi ternyata justru tertangkap oleh para mileniales ini dan kemudian bentuknya meme gitu ya mungkin kesannya kayak enggak serius karena bentuknya lucu-lucuan gitu kan sebutkan nama lima ikan sepertinya gitu kan itu macam-macam lucu-lucuannya lagi lalu oh pantesan selama ini enggak enggak diundang ada memenya gitu kan selama ini enggak kelihatan ternyata mereka yang fotoin sebenarnya gitu kan dan sebagainya gitu tapi jadi ini sebenarnya bentuk bahwa mereka itu bukan cuek sebenarnya para mileniales justru sangat kritis tapi kritisnya itu di penyalurannya ya bentuknya meme gitu kan mem bentuknya mem kalau kita lihat disitu justru ini membuat anak-anak yang katanya enggak tertarik sama politik ada sebuah survei bukan survei politik sih yang membuat ya survei produk sebenarnya yang saya sempat lihat buat anak-anak milenial mereka melihat politik itu kalau diandaikan mereka ada di bumi politik itu di luar bumi gitu jadi jauhnya itu kayak gitu enggak gue banget gitu ya tapi mereka masih mau interest untuk masih membuka hati untuk ingin tahu gitu nah ternyata dengan cara-cara meme seperti itu sebenarnya cukup efektif untuk membuat teman-teman milenial ini jadi jadi pengen tahu gitu kan karena ada meme yang sangat kreatif dan lucu-lucu kan mereka jadi tahu oh kenapa sih pertemuan kayak begitu aja kan banyak Pak Jokowi ketemu dengan hampir semua ketua partai ya tapi ternyata kenapa yang satu ini jadi istimewa gitu kan justru kalau kami sih melihatnya positif banget meme-meme ini suatu bentuk kekritisan milenial dengan caranya sendiri dan untuk bagi mereka yang cuek yang menganggap politik itu nunjau di luar bumi ini justru cara yang cerdas untuk membuat mereka tertarik sama politik peristiwa-peristiwa politik lah setidaknya ya secara parsial gak seluruhan jadi kan dari situ tergelitik lah orang untuk tahu sebenarnya dinamika antara Pak Jokowi dan Pak SBE misalnya kalau berkaca pada peristiwa itu seperti apa sih kenapa peristiwa ini begitu ditunggu-tunggu emangnya ada apa sebelumnya kan jadi orang jadi tertarik untuk menggali lebih lanjut ya jadi kalau kami sih melihatnya positif banget dan sebenarnya pertemuan kayak gini kan udah ditunggu-tunggu yang terbuka-terbuka aja lah daripada lewat cara-cara curhat di medsos gitu kan saling sindir melalui press conference press conference apalagi sampai katanya mengerahkan demo jilid satu jilid dua dan sebagainya kan daripada gitu mendingan ketemuan aja ya kan terbuka kalau memang ada unek-unek ya yang langsung aja disampaikan nah kemudian kalau dari kami melihatnya juga seharusnya sih ada konsistensi kita tahu sebelum peristiwa pertemuan itu terjadi ada apa ya pernyataan dari Pak Antasari yang begitu tajamnya dan membuat heboh juga pemberitaan nah ini kok kesannya setelah pertemuan itu kok kita gak kedengeran lagi nih gitu ya kita harapkan apapun yang dibicarakan disana ada proses hukum yang juga sudah berjalan kalau memang ini bisa ditindak lanjuti artinya memang ada hal-hal yang harusnya diungkap ya jangan berhenti sampai disitu karena keterbukaannya udah bagus gitu ya kalau para milenial sih gak bahas substansi ya mereka udah tahu lah ini gak bakal terbuka gitu ya udahlah kita bahas perintil-perintil lainnya berusaha mengkritisi dari gak ada makan siang ada gestur yang kayaknya duduknya berjauhan mereka mencoba membaca itu substansinya apa ya karena udah memang gak dibuka udah gak usah dibahas gitu ya nah kita harapkan tapi hal-hal yang memang harus ditindak lanjuti jangan sampai berhenti atau bahkan dinegosiasi hanya karena pertemuan yang tanpa makan siang itu gitu ya mungkin segitu dulu kali ya terima kasih Mbak Gris kita aplaus untuk Mbak Gris dan para pembicara yang sudah memberikan paparannya atau 90-an anak-anak muda itu terutama seneng musik biasanya dia ikut kampanye bukan karena mendengarkan pidato para politisinya tetapi siapa yang menjadi penyanyi siapa yang tampil menyanyi dalam panggung kalau sekarang memang agak berbeda tetapi pada dasarnya hiburan jadi nomor satu ciri lain anak-anak muda itu adalah mereka sedang mencari bentuk kepribadian karier studi dan sebagainya yang kedua dia tidak mau digurui kamu jangan begini jangan begini jangan begini itu biasanya mereka gak mau itu sifat seperti binatang yang genjek jadi kalau didorong dia akan mundur tapi kalau disuruh mundur dia maju itulah ciri-ciri antara lain ya anak-anak muda atau generasi milenial ini ya nah bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini terutama untuk partai-partai yang belum begitu mapan kalau sudah mapan mereka memang punya pemilu awap pemilih yang sudah captive ya tetapi untuk partai yang belum mapan barangkali perlu siasat yang tepat pas untuk mereka terima kasih yang ingin saya tanyakan begini kita di pilkada DKI ini untuk anak-anak yang milenial ini kan ada milenial ya itu kan ada yang kelas menengah atas menengah bawah ya nah dari teman-teman yang di depan ini apakah dari tiga golongan itu persepsi mengenai politiknya sama gak contoh mengenai pilkada kemarin persepsi ya itu yang pertama kemudian yang kedua mereka kan memilih ini pada saat nyoblos sejauh mana peran orang tua apakah mereka itu punya pilihan sendiri atau ikut teman-temannya atau ikut orang tuanya saya tertarik sekali dengan yang namanya anak-anak milenial karena apa dalam benak saya itu saya membayangkan mereka itu seperti cahaya akselerasi yang begitu cepat penelaran yang begitu melompat saya kadang berpikir kalau ngobrol sama kepurnaan itu dalam beberapa hal orang-orang kayak saya yang misalnya sudah ke atas itu ada sisi-sisi yang mereka anggap seperti residu jadi ada sisi-sisi pragmatisme yang kami punya ternyata bagi mereka buat apa kayak begitu misalnya kayak free money free game mereka eksis ada sesuatu yang apa ya sesuatu yang sedang mencari bentuk ibarat evolusi itu ketika ini jadi maka ada generasi yang generasi-generasi yang kayak terpotong gitu loh mereka terkat kemudian kita lompat menjadi satu dimensi yang yang jauh dari dari apa yang kita sebut sebagai ordinary jadi kemudian orang akan terkejut gila penaran yang komplikasi ini dalam bahasa mereka menjadi begitu sederhana dalam pikiran saya itu tak lepas dari satu adalah kekuatan visual mereka ketika zaman saya dulu itu denal bebek is the best tapi sekarang mereka dari awal disugui sama komik Jepang Korea yang mana anatomi tubuh itu dari apa yang ada di ekspresi di wajah itu-itu kalau diturut kayaknya ya itu sampai ke kaki itu memang ada detail yang mereka pelajari itu yang pertama selain anatomi kemudian juga ekspresi ekspresi itu mereka mereka kaya saya gak percaya kalau tadi dibilang bahwa oh mereka hanya melihat yang katakan kasat mata naked kemudian enggak menurut saya mereka justru kayak simbol simbol tertentu tanda apa-apa mereka kaya suatu meme suatu meme suatu icon yang emoticon yang kayak kita sulit ini gambar apa di kepala mereka ini orang nangis tapi kasusnya begini-begini ada sense-sense detail yang belum terjelaskan ada satu misteri jadi dalam hal ini saya pikir ada teman-teman yang menarik dari Pak Kris terutama dari perwakilan yang mungkin masih satu irisan dengan kita tapi kemudian saya yakin pasti ada teman-teman yang menarik terkait dengan adik-adik kita itu saya pengen tahu kalau misalnya ada terima kasih saya jawab yang persepsinya ya persepsi di komunitas kita itu sebenarnya ada kelasnya jadi ada kelas A, B, C tapi mereka persepsinya lebih sama semua penilaian mereka itu jadi satu mungkin bahasa mereka yang beda-beda jadi kayak bahasa politiknya lebih tajam yang kelas A yang kelas B yang kayak gitu cuman bahasa yang C itu lebih pengen show up dirinya dia jadi contohnya contohnya aja waktu itu kita buat kayak polling voting gitu voting live gitu live voting tentang pilkada nah mereka itu yang kelas A kelas B dia langsung menjawab dengan komentar-komentar yang jelas yang komentar-komentar yang diplomatik yang kayaknya politik banget komentarnya tapi mereka kan ada kayak pemilihan kandidat 1, 2, 3 mereka langsung pilih terus kasih komentar tapi yang kelas C itu biasanya mereka komen dengan harapan nama mereka muncul di situ jadi mereka senang berkontribusi ber apa namanya kayak berkomunikasi dengan secara dua arah kalau kaum-kaum milenial kan lebih suka komunikasi dua arah daripada satu arah mereka lebih suka karena mereka dikomentari eh nama gue muncul loh ketika gue klik voting mereka lebih suka kayak gitu jadi mereka kayak mengenalkan lebih show off dirinya dia ada kelas-kelasnya memang dan anggota anggota member komunitas kita itu rangenya dari 15 sampai 28 itu dominannya dari 15 sampai 25 dominannya ya umur 15 25 itu yang yang pengen show up dirinya dia nah dan yang umur-umur segitu tuh mereka kan masih baru-baru memilih ya yang umur 17 kayak gitu kan baru milih ya mereka tuh biasanya lebih kayak ini pertama kalinya aku milih jadi aku harus milih sesuai sama keinginannya saya gitu mereka dikasih tau eh kamu pilih ini aja pilih ini aja gak bakal mau gak bakal mau mereka mereka pasti lebih lebih melihat yang mana sih yang menurut mereka itu kriteria kriterianya mereka mereka udah punya di mindsetnya mereka sendiri aku pengen pemimpin yang kayak gini meskipun orang media ngurusin ini itu politik dan lain sebagainya mereka gak bakal pokoknya pilihan mereka ya itu kayak gitu mereka udah punya pilihan sendiri sudah disetting jadi tugasnya kita pengurus komunitas itu hanya membimbing mereka dengan cara pilihan mereka itu dibuatkan sesuatu yang lebih menarik gak cuma satu tokoh biasanya kita kita buat ya kalau di komunitas kita biasanya buat dari tiga tokoh dibuat leluconnya jadi mereka lebih kayak oh yang ini nih leluconnya kayak gini cocok banget nih sama karakter saya lebih kayak gitu sih milihnya itu sih dari saya pak ya terima kasih mbak Anelia mungkin langsung ke mbak Gris nanti terakhir ke Romo terhadap tiga penanya itu bagaimana mbak terkait juga sebenarnya secara khusus bagaimana mbak kan di PSI mengharap bener-bener anak muda dinamikanya mbak tau pun sih seperti apa terkait bukan hanya mereka aspirasi politik tapi sebenarnya yang gejolak mereka aspirasi mereka seperti apa terkait dengan berpolitik dan berpartai mungkin lebih kesalahan lebih menarik terkait dengan pertanyaan pak swantoro tadi ini kita kan sampai sekarang gak ada studi yang bener-bener membahas tentang perilaku memilih milenial kalau survei secara umum itu kan respondennya adalah mereka yang sudah punya hak pilih jadi 17 tahun ke atas jadi kalau mau di breakdown ke bener-bener milenial rasanya kecil sekali ya errornya bisa besar belum ada survei yang didedikasikan khusus untuk membaca perilaku memilih milenial jadi ya kita hanya bisa apa ya menduga gitu berdasarkan dari perilaku mereka ketika membeli produk misalnya perilaku mereka di media sosial harapannya semoga bisa mendekati sedekat mungkin dengan perilaku memilih juga gitu nah milenial ini memang generasi yang unik ya kalau kita lihat di peristiwa brexit misalnya mereka yang sudah sangat-sangat ngelag media sosial dan rame di media sosial kritis banget ternyata ketika benar-benar hari mereka harus memilih mereka gak muncul gitu kan begitu pula yang terjadi di Amerika pemilu Amerika kemarin kalau kita lihat exit poll-nya itu kan pemilih Trump kebanyakan adalah generasi tua yang mengidam-idamkan kembali ke masa kejayaan Amerika pemilih mudanya yang banyak men-support Hillary gitu artis-artis juga tapi banyak yang gak muncul nah kita pun masih kita belum punya peristiwanya di Indonesia ya apakah nanti di pemilu 2019 ini kan nanti pemilih yang umurnya di bawah 45 tahun 45 tahun itu sampai dengan 50% nah ini seperti apa nanti turnout-nya apakah akan cukup baik kalau di DKI Jakarta kemarin kita lihat tingkat partisipasinya kan jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya nah ini masih masih kajian yang terus dilakukan jadi belum ada yang benar-benar punya datanya ya bagaimana perilaku memilih milenial nah oleh karena itu kita apa yang kita lakukan ya ini ya segala cara kita coba kalau saya berbicara dari pengalaman PSI kita tahu bahwa para milenial ini mereka suka dengan segala sesuatu yang sifatnya visual jadi kita mencoba memvisualisasikan apapun itu gitu misalnya udah gak zaman lagi sekarang kalau kita bikin website partai visi-misi itu visi dengan kata-kata yang panjang dan susah untuk dicerna gitu kan baru baca satu kalimatnya enggak ngerti gitu kan gitu nah iya kita mencoba apalagi mereka kan attachment dengan politik itu merasa politik itu bukan dunia gue bukan urusan gue gitu kan semacam itu nah kita mencoba membuat misalnya speed drawing untuk menggambarkan kenapa politik itu penting gitu jadi materi-materi memang semuanya harus visual segala macam yang rumit itu harus dibuat sederhana dan harus divisualisasikan hanya itu ya caranya yang kita lihat dari materi ke materi yang kita lontarkan kita tetap punya materi-materi yang sebesar substansi bacaan-bacaan yang berat gitu ya kita tetap punya karena itu tetap ada marketnya gitu ya tapi kalau kita menyasar milenial ya memang semuanya harus harus divisualisasikan bagaimana kalau kita mensupport orang itu seperti apa kalau kita mau buat campaign mau bikin fundraising ketika kita buat fundraising misalnya ya crowdfunding salah satu misi PSI kan juga kita pengen mengedukasi masyarakat publik bahwa kalau kita ingin melihat praktik politik yang lebih sehat ya kita harus partisipasi termasuk memberikan apa sumbangan dalam bentuk uang terserah mau 20 ribu 50 ribu juga gak masalah tapi harus ada partisipasi nah kita bikin video untuk menjelaskan itu gitu jadi saat ini engagement PSI sudah nomor 2 dari seluruh partai di Indonesia tapi kita gak bisa nge-claim apakah itu akan misalkan kita punya 1 juta lebih fans ya saat ini apakah itu semuanya orang itu yang menjadi fans ketika mereka tiba di bilik suara apakah akan memilih PSI atau enggak kita gak tahu karena belum tentu itu mencerminkan pilihan mereka pada saat mereka ada di kotak suara kemungkinan sih enggak ya biasanya ketika mereka mengikuti suatu komunitas pun begitu kan kalau di convert misalkan dibikin event yang hadir paling hanya sekian persennya gitu kan mbak biasanya kalau di komunitas kita itu dibilang keyboard warrior keyboard warrior karena mereka kalau ada konten-konten politik tuh wah jor-joran gitu mereka komen banyak enjudgmentnya bagus like-nya bagus tapi ketika kita undang itu gak ada yang datang bisanya beberapa segelintir segelintir orang aja nah inilah dia makanya ini perilaku millennials yang masih misterius juga ya buat kami dan kami masih terus berusaha memahami hingga saat ini makanya setiap hari adalah trial dan error kita setiap bulan pasti membuat evaluasi dari semua materi yang kita keluarkan di media sosial itu feedbacknya seperti apa pasti untuk mencari pola yang sedekat mungkin jadi kami pun ini sekarang gak punya mas apa sebuah rumus pasti yang pasti dimakan oleh materi-materi apa yang pasti dimakan atau bagaimana cara yang udah pasti baku untuk membuat millennials itu memilihnya PSG kita gak punya juga yang kita bisa lakukan adalah terus mencoba dan evaluasi mencoba evaluasi selalu perbaiki dari indengan materi-materi selanjutnya begitu kemudian nampaknya nih para millennials ini coolness effect itu sangat penting iya coolness effect keren gitu harus ada unsur itu kalau kita lihat di Pilkara DKI misalnya pernah gak para bapak dan ibu disini ngelihat materi-materi yang dibuat oleh Pak Anies dan Sandi misalnya kita melihat mereka membuat materi-materi yang gak Pak Anies biasanya misalnya dengan menyikapi tweet jahat pernah lihat gak Mbak Yali itu kan di luar gaya mereka banget atau ada juga mungkin pernah lihat mem yang suap-suapan sama Rafi amat gitu ya mungkin buat yang gak milenial ini apa-apaan gitu kan ini aneh banget gitu tapi ternyata itu dari sebagian milenial yang memilih gitu gak terlalu tahu programnya apa tapi kayaknya asik juga nih kayaknya anak muda juga nih gitu ya jadi coolness effect itu tetap penting mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Mbak Eli ya sekarang ini juga ada fenomena anak-anak milenial ini jadi supir Uber gitu ya kenapa? iya dan mereka gak selalu orientasinya tuh uang yang banyak enggak gitu mereka cuman itu lagi sesuatu yang lagi in lagi happening mereka cuman pengen coba aja pengen nasaran aja pengen coba sesuatu yang baru punya experience baru mereka paling sekalian cari kenalan gitu kan paling menarik ya iya ini hal-hal yang kita mungkin baru ya buat banyak orang gitu kalau orang jadi kita tahu kalau orang narik nariknya super taksi ya pasti kebutuhannya uang dong ya udah gitu punya jam lah ya punya target sehari mesti dapet uang berapa oh mereka enggak gitu para analis nih mereka narik paling mungkin sejam dua jam udah cukup berhenti gitu uangnya dapetnya berapa ya gak masalah gitu tapi ada experience-nya yang bisa mereka share kekinian gitu kan jadi bahan mungkin mereka cerita di medsos gitu kan jadi ada unsur itu gitu pengalaman lain yang dialami oleh kawan dekat kami gitu ya yang temen-temen yang sekarang bisnisnya para milenial startup-startup itu ya kenapa kantor-kantor startup itu pada keren-keren karena kekerenan kantor itu menarik dengan sendiri karyawan-karyawan para milenial yang gak betah kerja lama di satu tempat itu kalau milenial datang satu tempat tempatnya aja udah gak meyakinkan tentunya gak kekinian banget udah males gitu karena nanti diketawakan ya kan iya mohon maaf kayaknya enggak nih gitu masih di atas gak sih milenial mereka gitu kalau liat kantornya aja gak milenial udah males tapi kalau kantornya keren mereka yang narikin temennya kerja di sini deh kantor gue keren banget gitu kantor saya gitu loh kantor saya itu dibuat kayak cafe sama CEO kita jadi kayak dibuat desainnya itu kayak cafe gitu terus ada desain-desain beer lain sebagainya kayak gitu kan membuat kalau kerja ada ruangan yang boleh ngerokok yang disitu disediain musik yang keras banget jadi mereka kayak udah enjoy aja disitu mereka boleh santai pokoknya kerja santai pakaiannya santai gak usah terlalu gini jadi iya jadi temen kerja saya jadi temen kerja saya dulu ngajakin saya kerja disitu dia bilang kantor saya enak banget loh kamu mau ngapain aja pake baju apa aja bebas gak usah terlalu ini 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 harus pake ini ini enggak kita kerja jam 10 kita kerjanya jam 10 pulangnya pulang jam 7 dan kayak kita dibuat lebih santai sama CEO kita biar kita lebih kreatif nah itulah ya nah 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 jadi apa yang kita nah bener kan jadinya kan ini diamini oleh yang milenial jadi apa yang kita lakukan adalah kalau kita menerjemahkannya ke apa ke cara berpartai di PSI ya kebetulan memang pengurusnya tadi kan memang mudah-mudah semua ya udah gitu pendirinya juga mudah-mudah semua jadi kita kita itu tidak punya jarak dengan dengan pengurus yang dari tingkatannya di bawah meskipun memang ada jabatan ketua umum sekjen kemudian ketua DPW DPD tapi kalau ngumpul kita kan bilangnya itu kopi darat gitu ya memang enggak ada enggak ada hirarki kesan hirarki itu enggak ada gitu di kami dan membuat suasana lebih cair kantor-kantor PSI itu adalah tempat ngumpulnya memang tempat ngumpulnya anak-anak dan kita memang mendorong mereka enggak apa-apa gitu biar itu jadi tempat komunitas aja untuk engagement karena kita enggak mungkin menjadi mengingat kita apalagi enggak punya media enggak punya enggak bisa setiap hari nongol di TV suka-suka ya kita harus caranya seperti itu kita harus engage dengan komunitas ya kamu juga harus ada unsur kekinian itu jadi kantor-kantor teman-teman di daerah mereka bebas mendesainnya ada yang di bawahnya itu cafe atasnya kantor jadi operational cafe sekaligus mendandai kantor nah ketika kita melakukan perekrutan dengan teman-teman yang masih muda kemudian apalagi kita minta teman-teman untuk rumahnya dijadikan kantor secara gratis itu kan enggak mungkin bisa dilakukan tanpa pendekatan personal dan mereka merasa nyaman sama kita jadi sekarang ini meskipun tadi kesannya awalnya hampir mustahil tapi kami kantor-kantor kami di kecamatan hampir 100% itu adalah rumahnya teman-teman pengurus yang umurnya di bawah 30 tahun itu yang pasti belum punya rumah sendiri pasti rumahnya rumah orang tuanya gitu kan jadi mereka harus PR pertamanya itu meyakinkan orang tuanya masing-masing gitu ya agar rumahnya dijadikan kantor gratis lagi enggak dibayar ya itu pendekatannya memang personal mereka harus merasa nyaman merasa asik barulah mereka mau melakukan halal tersebut partisipasi yang kita minta dimana itu tidak banyak lakukan dalam partai lainnya apalagi gratis gitu ya nah kita mencoba memang bukannya menjadi bukan diri kita sendiri yang memang diuntungkan juga bahwa memang pengurusnya juga mudah-mudah semua sih jadi gayanya udah ya udah begitu gitu kan dan kita coba adopsi agar mereka ini nyaman berpartai jangan sampai mereka boro-boro mau berpartisipasi gitu kan kalau interaksi di dalamnya aja udah bukan mereka gitu nah itu hal-hal yang kita coba coba lakukan dan semoga semoga ini bisa membuat para milenialis ini tertarik untuk tahu lebih banyak tentang politik gitu karena yang rugi adalah memang ending goalsnya adalah mereka bisa apa ya bisa punya partisipasi yang tinggi di politik bisa turn outnya tinggi gitu aja kita udah happy gitu kami punya misi agar para milenialis ini jangan sampai cuek sama politik karena politik itu tidak jauh di luar planet bumi gitu kan segala keputusan misalnya kalau mereka merasa yang paling dekat dengan mereka isunya pendidikan kalau sekarang universitas negeri itu sekarang jadi mahal itu kan juga produk politik gitu kan harusnya mereka peduli gitu itu yang sedang campaign-campaign ini yang sedang kita coba apa ya dekatkan kepada para milenialis caranya mungkin memang jadi jauh ya karena ya itu ya gak bisa kalau dengan campaign yang keras kayak gitu mereka malah malah menjauh gitu ya memang cara jalannya jadi panjang tapi kita coba terus upayakan karena mereka ini nanti kita kan sudah sampai di bonus demografi jumlahnya populasinya banyak sekali dan kalau mereka gak peduli yang rugi ya kita semua gitu kan karena kalau semakin banyak yang peduli semakin banyak yang melototin tentu kan orang gak berani macam-macam ya yang jadi yang jadi politisi-politisi di luar sana gitu terima kasih Mbak Gris dan apa namanya Mbak Anelia Romo ini apa namanya dua generasi saya mungkin generasinya mirip-mirip dekat dengan Mbak Gris namanya Main ini generasi ini generasi senior kita Mbak Gris Romo ini generasi kakak kita senior kita bagaimana para orang tua sebenarnya kan ini kan pemberontakan yang kita kita meng-counter memberontak terhadap kondisi politik yang hari ini politik dimanapun bukan hanya di negeri kita politik yang kotor kasar jorjoran koruptif apa namanya kaku itu dibenturkan pada realitas benelinial yang sebenarnya itu asik enjoy happy nah bagaimana Romo sejak tadi gini kalau kita bicara tentang hasil-hasil satu riset ya misalnya apa yang dilakukan di Pakistan di Asia khususnya terhadap benar-benar semelian itu menarik adalah bahwa media sosial itu punya peranan kunci untuk menciptakan politik kesadaran diantara orang muda kuncinya disitu karena anak-anak muda itu sejak awal tidak mau didikti jadi mereka itu benci yang namanya yang namanya pencitra mereka itu benci yang namanya identifisasi mereka itu benci yang namanya normatif mereka itu bunci yang namanya semua itu terstruktur bagi mereka itu harus dilawan jadi mereka ini inginnya politik kesadaran politik kesadaran ini apa dalam bahasa sederhananya gini lu jangan menyuruh lu jangan memaksa-maksa gue lah ikut kamu gue itu punya pilihan sendiri kok lah itu lah dalam politik ini kesadaran ini adalah ketika kesadaran mereka tersentuh mereka akan mempengaruhi komunitas yang lain jadi mereka ini aktif dengan sendirinya ya tanpa harus mendapatkan sesuatu asal kesadarannya disentuh lah proses kita adalah kerap kali kita sulit adalah cara kita itu kan masih relasi kita itu hubungan kerap kali kan guru dan murid hubungan guru dan murid kita selalu komando politik komando jadi seolah-olah anak-anak muda itu bisa dikomando anak-anak muda itu bisa bersikap didikte oleh pikiran-pikiran orang itu belum tentu orang tua bisa pilihan berbeda loh karena apa dia akan menyembunyikan identitasnya kepada orang tuanya tapi dia akan men-share pilihannya kepada teman-teman sekomunitasi asal dia menemukan kesadaran itu lah persoalan hari-hari ini adalah kita lupa pada politik kesadaran lah ketiga politik kesadaran itu dipaksakan orang dengan cara penggiringan ini kan sekarang orang digiringkan dengan ideologi tertentu dengan sentimen keagamaan kesukuan identitas itu kan sebenarnya bagi orang-orang muda itu di luar kesadaran nah ini yang menciptakan seolah-olah mereka pertama mungkin ikut arus awalnya tapi ketika kesadaran mulai tumbuh dalam komunitas mereka dan ada salah satu orang menyadarkan mereka mereka akan bergerak nah trennya akan ke situ jadi hati-hati dengan yang 20% pemilih pemula itu kalau tidak sob ya komunikasinya tidak sob komunikasinya tidak trendy komunikasinya tidak menarik akan ditinggalkan karena mereka punya yang disebut sebut yang disebut adalah mereka ingin generasi yang berbeda jadi mereka ini orang yang cuek lah ini generasi cuek generasi yang tidak mau digiring tetapi bukan berarti tanpa kesadaran politik mereka itu punya kesadaran politik yang tinggi ketika kesadarannya disentuh inilah persoalannya lah kita akhirnya melihat tren ke depan adalah ada perubahan ya karena nanti pemilih pemula itu akan menentukan masa depan kita itu akan menemukan suatu regenerasi jadi nanti kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang nantinya dengan kita itu bisa bacanya lu dan gue jadi selepel yang tidak lagi bicara tentang lagi posisi yang budaya kita kan budaya peudal ya pemimpin itu tidak boleh salah pemimpin itu harus jaga image pemimpin itu harus pakaiannya harus rapi tapi nanti pada saatnya generasi baru itu pemimpin-pemimpin yang seperti digambarkan dalam kantornya tadi yang pangki pakaian tidak lagi menjadi sesuatu yang normatif orang yang tidak lagi dihargai karena jaga image tapi ya bahasa-bahasa selengean itu nah saya melihatnya ke depan generasi millennial akan mengubah suatu perilaku politik kita tapi juga perilaku cara menentukan pilihan jadi ke depan orang-orang muda itu akan banyak meninggalkan pola-pola yang tradisional itu yang selama ini seolah-olah menjadi patron politik nah itu yang disebut menurut saya adalah generasi yang dikatakan dalam lagunya selenge yang terakhir pantat gitu loh yang ketika terakhir mengenai ketika persoalan hock itu kan ada hock itu dibiarin saja tapi jangan di apa di gubris itu loh yang lagunya ada yang apa lagu selenge selenge itu yang lagu baru yang lagu baru mengenai hock itu loh menarik itu lagu hock yang selenge itu loh saya lupa namanya itu itu menarik itu yang di dalam lagu itu jelas sekali bahwa orang muda itu enggak akan terpengaruh kok dengan hock hock itu dipantati aja lah itu lagunya pantat itu ada lagunya itu kalau nanti itu menarik itu hock itu itulah generasi baru generasi millennial yang menurut saya adalah perilaku yang baru sekali yang dalam teori dalam budaya-budaya komunikasi disebut kulturnya berubah jadi mereka sebenarnya anak-anak muda kita punya kultur baru yang dalam komunikasi disebut kultur yang dalam kita kerap kali kulturnya itu anti yang disebut mereka tidak mau generasi mereka itu disebut generasi yang tidak bisa diidentifikasikan jadi mereka disebut kalau dalam misalnya kita shock kultur lah mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya kulturnya baru hanya orang-orang tua kaget dengan kultur itu sehingga kita mengagab kita mengalami shock kultur padahal tidak inilah zaman dimana anak-anak muda ingin menunjukkan jadi dirinya identitasnya gayanya dan itulah orang muda orang-orang yang memang berbeda dengan saya jadi kita juga harus mulai menyadari tren mereka memang begitu gak bisa kita meksakan tren kita untuk tren mereka mungkin ya zaman saya masih suka ya lagu-lagunya Petrus lagunya Gomblo gitu lah zaman sekarang kan gak zaman Gomblo itu masih zaman saya yang gebiar-gebiar itu kan itu masih zaman saya dia udah gak kenal kan perubahan itu loh ini saya mengatakan ada perubahan cara mereka lagu-lagu mereka kan lagunya baru sekali gitu loh kayak bahasanya mereka kan bahasanya mungkin kita katakan kasar seperti yang lagunya si Sleng gitu tapi itulah menarik bagaimana cara dengan jelas kalau hock gak usah diperhatiin dipantatin saja artinya apa tidak dikubris tapi dengan kata dipantati saja orang tahu berarti itu tidak perlu dilanjutkan tidak perlu disebarkan bahasa yang sederhana yang bagi mereka mengenai itu yang disebut politik kesadaran lah politik kesadaran itu yang hilang lah menarik kalau kita bicara dengan Michael Foucault kan mengatakan kan kerap kali kan kita itu merasa ya kadang-kadang kita tidak berkuasa atas diri kita tidak berkuasa atas tubuh kita tidak berkuasa seolah-olah semua itu kekuasaan dan negara tidak generasi Melenia mengatakan saya itu berkuasa atas diri saya saya berkuasa atas tubuh saya saya berkuasa atas apa yang saya katakan saya tidak mau dikendalikan oleh orang luar itulah generasi baru yang punya otonom yang disebut generasi Melenia maka bagi mereka media sosial adalah alat ekspresi mengungkapkan isi hati pikirannya yang berbeda maka jangan coba-coba memaksa generasi Melenia untuk dipaksakan pada pilihan pasti gagal pasti akan dilawan makasih ini ada pertanyaan dari netizen tapi spesial buat ini kayaknya Mbak Ani karena dari Astuti Pacari Bambang wah asturi Pacari Bambang ekspresinya itu kalau Ramo Beni kan goblok kalau generasi Ramo Beni goblok ini Astuti Pacari Bambang masih gak tau ini misklaimnya laki-laki atau perempuan pasti juga gak tau ini kira-kira menurut teman-teman milenial ini terkait Pilihan ADK ini pertanyaan agak jahil menurut teman-teman milenial lebih menarik mana satu membandingkan model Pak SBY yang boys apa Pak Jokowi yang deso apa adanya itu dibandingkan Pak SBY sama Pak Jokowi itu pertama yang kedua kalau dibandingkan lagi Om Sandi yang ganteng apa Om Jarod yang kumisen nah atau gimana sih sebenarnya variable-variable atau kriya-kriya milihnya silahkan ini jawab orisinal pertanyaan pertama tadi antara Pak SBY yang sebenarnya kalau di komunitas itu sebenarnya beragam ya pilihannya ya ada yang pilih Pak SBY karena dulunya pernah dua kali menjabat ya ada juga yang memilih Pak Jokowi yang hidupnya sangat sederhana yang tidak jauh dari ikatan deso gitu katanya cuman mereka lihat lagi mereka anak muda zaman sekarang itu lebih ngelihat kerja nyatanya mereka buktu sesuatu yang menjadi bukti yang bisa merubah Jakarta jadi kalau disuruh milih SBY atau Jokowi kalau gayanya sekarang lebih ke Jokowi anak-anak milenial sekarang lebih ke Jokowi karena sekarang kan lagi tren diomongin Jokowi yang ada fotonya Raisa itu udah pernah lihat belum yang ketika Raisa memandang Pak Jokowi istrinya bapak memandang bapak kayak gitu enggak terus terus kalau Pak Sandi ya kalau Pak Sandi sama Pak Jokowi kalau Pak Sandi itu sempat ngetrend ngetrend di kalangan meme itu gara-gara tagline-nya dia yang oke-uce itu ngetrend banget tapi kalah sama Pak Jarod Pak Jarod pernah memasang foto terus ekspresinya dia megang apa namanya buku MCI ketamanya kayak gini mirip dengan ikon MCI ada Yao Ming oh enggak mirip tapi lebih lebih mirip meme comic Indonesia jadi kalau di meme comic Indonesia itu ada karakter-karakternya jadi Pak Jarod lebih mirip sama karakter kita jadi sekarang lebih 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 Pak Jarod daripada Pak Sandi karena trendnya Pak Sandi yang oke-uce udah lewat udah digantikan dengan Pak Jarod ini pertanyaan yang bagus kalau gitu pertanyaan susah ya mbak ya pertanyaan susah karena di forum kita itu antara Pak Anies sama Pak Ahok itu Sarah kadang meme-nya Pak Ahok lebih banyak meme-nya Pak Anies lebih banyak karena Pak Anies ada yang kita punya Pak Anies dengan rekannya Pak Siks ya itu lagi ngetrend juga di ini di forum kita jadi kadang naik turun sih ya lagi naik turun soalnya jadi kita gak bisa menentukan antara Pak Ahok sama Pak Anies yang mana yang lebih bagus yang mana yang lebih ngetrend di kalangan kita gak bisa menentukan karena hari ini kadang Pak Ahok lebih tinggi kadang Pak Anies juga lebih tinggi karena di meme-nya ada Pak menarik menarik sekali jadi saya gak ngebayang saya pun saya bisa memahami bagaimana saya juga memahami anak saya masih 10 tahun itu juga susah sama susahnya memahami generasinya Mbak Anies ini saya ngebayang gimana anak saya ketika nanti usia dewasa usia belasan tahun itu lebih sulit lagi jadi memang ada generasi yang mungkin presidennya agak beda dengan presiden dulu orang tua kami orang tua kita Mbak sekelasnya Pak Cotir menghadapi anak-anaknya seperti nanti kita generasi ini menghadapi adik-adik kita memang kagak beda ini apakah ini punya tandem dengan yang namanya teknologi IT media sosial karena itu yang tidak ada presidennya sebelumnya jadi ada karakter sebuah generasi dengan karakter teknologi yang berjalan paralel tandem dengan generasi itu apakah itu hanya hipotesa-hipotesa tapi menarik sekali tadi pengakuan-pengakuan yang jujur sebenarnya apa adanya dari dari Mbak Mbak Anelia dan juga tadi bagaimana Mbak Grace Natalia juga berurusan dengan generasi di bawah yang itu lebih senior juga mencoba memahami dinamika generasi milenial ini yang memang sebuah semangat baru kebaruan zaman sebenarnya Romo BNI yang lebih senior lagi juga mencoba merasionalisasi kalau bukan memahami merasionalisasi generasi zaman ini cuma untuk memahami kalau saya antara ya tengah-tengahnya lah ya memang menarik diskusi hari ini sayang barusan saya dapat kabar dengan Mbak Imelda mohon maaf karena memang dia tidak memungkinkan untuk jam 5 sampai di sini ya oke Mbak balik kanan saja mungkin karena terjebak tadi sudah dekat di Parti Muras itu dan macet sekali parah mohon maaf tidak bisa hadir dalam diskusi kita hari ini dia sudah confirm sebenarnya berusaha hadir tapi Mbak Imelda sehari mohon maaf tidak bisa hadir pada diskusi ada next diskusi dia bisa mohon bisa diundang lagi rekan-rekan media yang menarik mungkin diskusi yang paling menarik yang pernah kita bikin di sini karena memang awalnya diskusi pulih selalu kaku serius memang moderator tidak pernah tertawa baru hari ini moderator tertawa dan bisa tiktok-tiktokan begini dan memang kita harus lebih banyak bikin diskusi dengan generasinya Mbak Mbak Ani ini selalu serius kemarin dengan Busuk Mawati wah itu serius sekali wah itu serius sekali itu generasi apa namanya pendiri bangsa wah itu serius sekali jadi itu tetapi adalah warna-warna itu tapi terima kasih sekali untuk diskusi hari ini yang sangat menarik dengan tema yang menarik diskusi kita hari ini menemukan bahwa politik itu seharusnya menjadi kegembiraan politik itu seharusnya bukan menjadi yang kaku yang serius dan berat harusnya politik menjadi yang enteng kegembiraan sehingga dalam konteks memilih pemimpin hari-hari ini kita sedang memilih pemimpin untuk DKI mari kita belajar dari generasi millennial untuk memilih pemimpin yang asik pemimpin yang enjoy pemimpin yang happy karena disana kita menemukan ada originalitas ada kejujuran ada yang apa adanya disana rakyat membutuhkan pemimpin untuk tampil membangun Jakarta yang lebih baik terima kasih